Intro Pelaksanaan musrembang tingkat kelurahan yang diselenggarakan secara serentak di kota Cimai Pada Januari 2022 salah satunya yang terlaksana pada Kelurahan Utama Kecamatan Cimai Selatan Kota Cimahi Pada Kamis 20 Januari 2022 tepatnya pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat Musrembang sebagai forum musyawara tahunan untuk menyepakati rencana kerja pembangunan RKP Kelurahan Telah melalui tahap perlindungan keluarga dari tingkat RTRW hingga Kelurahan Untuk mendorong pembangunan dan pengembangan pada bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan serta para wisata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di dalam alhamdulillah terima kasih ya untuk kegiatan dari mulai rumput warga, SGBD, sampai musrembang, berjalan dengan lancar dan baik Jadi untuk kegiatan terutama kegiatan yang sifatnya inspirasi dari masyarakat Ini memang ada seperti yang kegiatan fisik, itu masih ada yang diuntungkan juga dari ekonomi, dari budaya, dari sosial Nah hal itu memang yang jadi prioritas disini ingin membangun di Kelurahan terutama ini di pasca pandemi COVID ini Betul-betul menjadi semangat ya Terutama di dalam pembangunan fisik untuk antisipasi permasalahan akhir Itu diwujudkan menjadi prioritas Ini menjadi solusi permasalahan Terus juga hal lain disini di dalam ekonomi Kita disini masyarakat banyak berbicara jasa Sehingga ada usulan penetapan utama ini menjadi zona destinasi wisata edukasi industri Selain program-program lain yang kaitannya pasca pandemi COVID-19 ini Di Kelurahan utama masih ada usulan untuk bantuan sosial Pasca COVID ataupun dalam pelaksanaan masih pandemi COVID Ini untuk menjaga banyak usulan seperti itu Dan mudah-mudahan usulan-usulan prioritas ini betul-betul bisa menjadi prioritas baik di tingkat kecamatan, tingkat total dan bisa diimplementasikan terhadap program pembangunan yang bisa dilaksanakan di tahun 2023 Harapan ketempatan Roger? Saya berharap tetap di Musron Boyut Ustuenbang ini Ini tetap sifatnya jadi berbasis kebutuhan Artinya berbasis kebutuhan ini Di saat masyarakat menyampaikan aspirasi Di saat masyarakat menyampaikan usulan Usulan itu di dalam perubahan Terus menjadikan solusi permasalahan Itu yang disebut berbasis permasalahan Jika masyarakat lebih paham Tidak hanya mengusulkan Apa menjadi solusi Karena memang kita kalau berbicara masalah Ya masalah apa dulu yang bisa dibuat Karena prioritas, ya kita selesaikan Sama-sama, sehingga disini di dalam diskusi Dengan masyarakat di Republik Warga Mungkin FGD dan Musrembang Yang barusan kita laksanakan Ini betul-betul Musrembang FGD, Republik Warga Berbasis solusi masalah Reglian Keluaran Utama Utama berwibawa Bersih lingkungannya, berwawasan Islami, bahagia warganya Ini diimplementasikan terhadap Program-program dan ini menjadikan semangat Bagi masyarakat untuk utama Lebih maju dan lebih berwibawa Tadi saya diulaskan untuk membahas Dan kebetulan juga PU, Minas Pio ada sebagai Minwil atau Minna Wilayah Keluaran Utama Pada prinsipnya Musrembang ini adalah Memangkan salah satu Perencanaan persipitatif Yang modelnya adalah Dan ada Dan ada aspirasi masalahan ini Terutama di Keluaran Simahe Yang terutama di Keluaran Utama Dan terbelakangan Ada yang merasakan pembangunan Dari sektor kemiskinan Dan juga peningkatan infrastruktur Minas itu Dan juga mengemaskan pembangunan Sehingga Apa yang dikatakan Pembangunan ini Bisa masukkan Dan juga Ketersamatan Dan juga Terutama Ketika ini Minas juga sudah memutuskan Dan juga Perencanaan Pembangunan Tereksera 2023-2023 sehingga kemampilan ini bisa dikuat dalam kensur untuk sekitarnya bagi jimbil dunia pemikiran ke wilayah pembinaannya menjadi lebih berkualitas dari lingkungan, kesehatan, dan perekonomian kemampuan yang berlalu panah besar Musrembang yang terlaksana juga mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai macam stakeholder yang ada di Kelurahan Utama salah satunya diantaranya adalah anggota DPRD Kota Cimai Praksi P3, Neng Cucu Sumiyati Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah pada hari ini saya dudang dalam acara Musrembang di Kelurahan Utama pada intinya semoga apa yang diinginkan oleh masyarakat terutama di Kelurahan Utama terrealisasi dan juga apapun yang belum dikesiapkan terrealisasi itu masih ada yaitu Klawi Pokir, Jalur Anggota DPRD Kota Cimai intinya kami sebagai Anggota Dewan perwakilan Anggota DPRD Kota Cimai itu terutama di Kelurahan Utama mengawasi, mengawal apa yang diinginkan oleh masyarakat Kota Cimai terutama di Kelurahan Utama semoga menjadi lebih baik lebih bermanfaat ke depannya dan semoga menjadi betong untuk kita semua intinya tetap semangat jaga penoket sokol kesehatan karena pandemi itu masih ada berkegian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb dari Cimai, Jawa Barat Asnawipati Dadan Kurnian melaporkan untuk Sinergy News Terima kasih sudah menonton!